Jom masuk dapur Bahan Masakan kali ini adalah Bawang putih, bawang merah, halia Mushroom kering yang direndam Dan ini ialah Kekapis kering Dan tiram kering Ayam kampung Satu ekor yang telah dipotong Dan dibersihkan Oke Dan ini adalah Mushroom tin yang kita pakai Ada dua jenis mushroom Dan yang ini adalah Ebelon tin Letak ini memang Masuk, sedap sekali Rasa dia memang Mantul Oke, sos-sos yang kita pakai Kali ini sos tiram Yang ini Kicap cair Kicap masin cair Dan juga Yang ini adalah Minyak bijan Minyak bijan Dan ini adalah Apa Ini nama dia Sourcing Sourcing Apa itu Arak Arak Cina lah Arak masakan Dan ini adalah Kicap pekat Semua bahan ini Kita akan Cincang halus Cincang-cincangkan dia Sampai agak halus Ini bawang merah Yang kita cincang Macam itulah cara saya Cincang bawang Oke, sampai halus ya Kemudian bawang putihnya pun sama Kita akan cincang halus Dan juga haliannya Kita hiris saja Nah, ini setelah siap ya Tiga bahan tadi Nah, kita tumiskan Tiga bahan itu Sampai wangi Lalu kita masukkan Bahan yang kering Ini tiram kering Dan ke kapis kelering Nah, sudah agak rata Kita masukkan Masrum yang telah dipotong Halus-halus Kita tumiskan Sampai naik wangi Dan masukkan Masukkan ayam Ini tiram kering Dan kita masukkan Semuanya Lalu kita masukkan Sampai naik wangi Dan kita masukkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan berasa ayam cube ayam satu ketuk nah untuk mencantikan warna ayam itu kita tambahkan disini ini sahaja sos pekat kecap pekat so kalau ayam itu jadi lebih cantik dan juga garam cukup rasa tidak perlu letak banyak sebab kita sudah pakai sos yang banyak kemudian macam ini saya pindahkan ke dalam freezer cooker dan saya masak dalam freezer cooker dalam beberapa minit sahaja lagi cepatlah nah ini dia sudah siap thank you terima kasih terima kasih